Hai selamat malam teman-teman ya dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi cara flashing realme j5-bass menggunakan USB online atau sp-plastor oke di sini bahannya yang tiga ini file sp-plastor dan Android jadi disini kita buka esk-plastor dulu kita klik OK kita tutup lagi kita buka nolong-nolongnya juga di sini sambil menungguan ini kita buka kita isi ini bisa atau da-6765 bisa disini kita isi file-nya kata di desktop ya ini udah disini kita masuk ke ini lagi masuk ke MediaTek kita bisa berlaus karena tipe ini wajib kita bisa berlausi ya Oh ya di sini kita matikan HP-nya kalau mematikan HP-nya bisa dengan noise di restart langsung tahan puluhnya ke bawah atau bisa juga menggunakan cabut baterai setelah dicabut baterainya pasang kembali di sini tahan puluhnya atas dan puluhnya bawah di sini kondisi bisa berlaus kita sudah ketang ya kita kolik ya di sini dia udah ada jalan dan di sini waiting for IPK WC DQC setelah itu kita tahan puluhnya atas bawah kita colok sampai kebaca oke ini udah kebaca masih kita udah siap menjalankan ya kita siap menjalankan sd-flaster tadi oke kita balik sd-flaster di sini kita klik ada pilihan format download email update download online disarankan download online karena format update ini ini format al tambah download ini itu biasa email hilang setengah HP ada email yang hilang ya dan format update juga begitu jadi disarankan download online petroader bisa tahu apakah itu desalah di sini kalau kita semua kita tinggal klik download kita tunggu proses berjalan kita tunggu selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati oke disini dia sudah selesai sudah selesai ya disini kita tinggal cabut USB dari bisa buka batalnya atau kalau belum dibuka itu kita cukup buat nyalakannya antrumnya atas bawah atau antrumnya atas bawah dan power itu barengan tahan kira-kira 3 menit lebih kurang jangan dilepas itu dia akan nyala sendiri kalau sudah dibuka tinggal kita cepat soket baterai pasang lagi hidupkan dia udah hidup begitu lah caranya teman-teman yang sangat mudah dan gampang oke sampai disitu dulu semoga dikerjaan bisa berguna selamat menikmati selamat menikmati